Berlari kecil dan jalan santai, jadi cara muda-muda di kota Bogor peringati Hari Pemuda Internasional Sabtu pagi. Ini dia yang dinanti. Di penghujung garis finis, para peserta mandi bubuk berwarna. Rasa lelah berjalan sejauh 5 km pun terbayar. Semoga kenakalan-kenakalan di remaja pada saat ini dapat berkurang. Dan karena kita nanti akan menghadapi bonus demografi, saya harap pemuda-pemuda lebih berkualitas agar nanti dapat menghadapi bonus demografi dengan sangat baik. Anak muda inisial lebih meningkatkan prestasinya, terus dalam bidang olahraga ataupun atau apapun. Yes, kaleran bukan sekedar olahraga namun permainan warna. Jadi, tidak ada aturan kecepatan dalam lomba lari ini. Semua orang bisa mengikutinya. Syaratnya hanya satu, siap-siap baju putimu berubah penuh warna. Dedy Juhana melaporkan untuk NET.